Pendekar pengejarnya Wajilit 22. Salah seorang yang berdiri di tengah berpaling ke kanan kiri kepada temannya lalu berkata dengan tertawa arak sebanyak itu tidak cukup dibagi tiga, lebih baik silahkan ong ya habiskan sekalian ah, mana boleh jadi, aku rikur sendiri seru ah tiho alantang, mulutnya berkata demikian, tapi kantong arak itu masih dipegangnya kencang-kencang, bukan saja tidak dia angsurkan, malah kelihatannya dia khawatir orang lain merebutnya. Ketiga busu saling pandang pula, kali ini mereka tertawa lebih lebar, tawar yang, busu pertama tadi berkata pula kenapa ong ya sungkan-sungkan terhadap kami orang rendahan kalau demikian, baiklah aku menuruti keinginan kalian saja, seru ah tiho a tertawa lebar. Sebetulnya dia tidak ingin minum arak khawatir begitu terlalu banyak minum bisa bikin kapiran urusan, tapi setelah setengah kantong arak anggur masuk ke dalam perutnya cacing dalam perutnya segera bergolak dan ketagihan malah. Orang yang suka minum arak kebanyakan memang punya penyakit seperti ini, kalau jumlah arak banyak, sedapat mungkin dia menunjuk orang lain untuk ikut minum sepuasnya ingin mencekok orang supaya mabuk. Sebaliknya kalau araknya cuma sedikit, khawatir orang lain minta bagian. Ketiga busu negeri kuije dengan berseritawa mengawasinya menghabiskan sekantong penuh arak anggur itu, belakangan mereka malah berontak gembira, seolah-olah lebih menyenangkan daripada mereka sendiri yang minum. Kata Oh T. Hoa tertawa sambil menyekam mulut arak bagus, arak bagus, cuma sayang bukan saja terlalu sedikit, arak ini pun rada tawar, ketiga busu itu cekikikan, sahutnya apa Oh ya merasa arak ini rada tawar ya, menurut perasaanku minum biar akan lebih segar dan nikmat dari arak ini, tapi biar tidak akan bisa bikin orang mabuk atau mampus. Oh T. Hoa tertawa lebar memangnya raksetawar ini bisa bikin orang mabuk sampai mampus, tidak bisa mabuk sampai mampus, tapi kira-kira hampir sama. Tapi sekantong penuh sudah kuhabiskan, kenapa sedikitpun aku tidak merasakan pening memangnya takaran minumku tambah berlipat ganda busu itu mendadak tidak tertawa, matanya melotot, katanya apa benar sedikitpun Oh ya tidak merasa pening atau mabuk. Oh T. Hoa mengerling mata, katanya tertawa arak sebanyak ini masa bikin aku mabuk hehehe. Tujuh-delapan kantong lagi juga tidak menjadi soal bagiku. Melotot ketiga biji mata busu itu, mulut mereka terkancing kencang. Kalau kalian tidak percaya, biar kalian lihat dan buktikan apa benar aku ini sudah mabuk, bahwasannya dia bisa berkata demikian itu berarti dia sudah mabuk, seorang yang tetap segar bugar dan tidak mabuk selama nyatakan pernah berpikir dalam benaknya untuk membuktikan dihadapan orang lain bahwa dirinya tidak mabuk. Tapi ketiga busu itu teramat kejut sampai mulutnya terbuka melompong, mata pun terbelalat. Tampak dengan berdiri limbung pelan-pelan Oh T. Hoa membuat satu garis di tanah berpasir lalu sebuah dengkul ditekuk, dengan sebelah kaki yang lain ia melompat dari sebelah sini ke sebelah sana melewati garis melintang itu. Dua kali beruntun dialakukan pulang pergi, lalu katanya tertawa lebar kalian sudah jelas, orang yang sudah mabuk masakah mampu bermain lompatan seperti ini berputar biji mata seorang busu, katanya tertawa, seorang yang benar-benar tidak mabuk setelah minum arak dia masih mampu bersalto, bersalto? Oh T. Hoa bergelak tawa, apa sih sukarnya mulut berbicara badannya tahu-tahu sudah melambung ke tengah udara dan bersalto dua kali, dengan bekal kepandainya yang tinggi, jangan kata cuma bersalto satu-dua kali, seumpama tujuh-delapan puluh kali, dianggapnya seperti dia makan kacang saja, bisa dan gampang dilakukan. Siapa tahu baru saja badannya setengah berputar, tiba-tiba melorot turun dan meluncur jatuh meluk terbanting keras di tanah berpasir sampai melegak-legok ke dalam. Oh T. Hoa geleng-geleng kepala, kucek-kucek mata, ketika menyeringai kali ini urat pinggangku nyasar, tidak masuk hitungan, ya, benar, boleh diulang sekali lagi, si busu menganjurkan dengan senang. Oh T. Hoa meronta bangun tertatih-tatih, kembali ia anjot badan dan berusaha bersalto lagi, terdengar belak kali ini lebih keras, seolah-olah dari tengah-tengah angkasa tahu-tahu sebuah batu besar melayang jatuh. Kali ini dia tidak mampu bergerak dan merangkak bangun lagi, katanya meringis aneh, kenapa hari ini badanku menunjukkan gejala yang tidak normal bersinar biji mata busu itu, tanyanya apa oh ya tau apa sebabnya mungkin terjemur sinar matahari yang amat terik tadi, tidak. Bukan oh T. Hoa miringkan kepala berpikir sebentar, katanya mungkin dalam dua hari belakangan aku terlalu penat. Juga tidak benar, kau hanya tau tidak benar, metoh T. Hoa melotot. Kau hanya tau kentut. Busu itu tertawa besar, ujarnya sudah tentu aku tau, karena aku sendirilah yang turun tangan memasukkan obat ke dalam arak itu, menaruh obat oh T. Hoa melongo kau taruh obat apa busu itu berseritawa ujarnya negeri kuije kita memang negara kecil tapi yang menjadi raja seperti juga kalian, tidak mungkin tidak suka men perempuan benar tidak kalau benar kenapa oleh karena itu di dalam istana kami, juga ada menyediakan semacam obat khusus diperuntukkan menghadapi perempuan-perempuan yang anggap dirinya suci dan gagah perwira, arak macam itu manis, wangi tapi tawar, tak ubahnya seperti air manis tapi siapapun yang meminumnya, seluruh badan seketika bakal lemas tak punya sedikit tenaga pun, jadi kau, arak yang kau berikan kepadaku tadi, itu benar, arak yang ku berikan kepada Ohya tadi adalah arak berobat seperti yang saya katakan tadi, dengan susah payah aku berhasil menjuri sekantong dari dalam. Ohya malah merasak kurang banyak, kalau minta tambah lagi aku pun tak bisa memberi lagi sekian lama Ohti Hoa melongot, mendadak ia tertawa lebar, katanya aku ini kan bukan perempuan suci yang galak mempertahankan kebersihan badannya, bapak kalian pun takkan sudi melihat tampangku ini, kenapa kalian gunakan arak macam ini untuk mencekoki aku, bukankah aku ini celaka dua belas konyol, konyol. Ucapanmu itu lucu dan menyenangkan, seseorang yang sudah dekat ajalnya ternyata masih bisa bicara membanyol seperti kau ini, sukar dicari keduanya. Ohti Hoa semakin lebar tawanya ujarnya aku sih belajar kepada si ular busuk itu, seseorang baru saja Jebrol dilahirkan lantas menangis dikala hidup kesempatan untuk ketawa pun belum tentu banyak, maka dikala menjelang ajal bila tidak bergelak tawa sepuasnya tidak sia-sia kau hidup selama ini Aha Ohya sudah tahu bahwa jiwamu sudah menjelang ajal aku malah tahu bahwa kalian berbuat demikian lantaran mengincar harta di atas onta-onta itu bukan tidak nyana otak Ohya bisa selokas ini sadar dan pikiran menjadi jernih. Tidak salah, memang itulah tujuan kita. Ohya terusir dari istananya, hidup dan kekuasaannya terhitung sudah ludes, memangnya kita selama hidup harus tetap menghamba kepadanya di tempat setan seperti ini, lebih baik berusaha menggasak harta sebanyak ini untuk modal datang ke tempat lain yang lebih makmur, masuk akal, masuk akal. Tapi masakah tidak kalian pikirkan, bahwa harta itu untuk barter dengan Cio Koan Im, bukan mustahil sebentar sudah datang, masakah dia berpeluk tangan saja membiarkan kalian semua membawanya pergi apakah Ohya berpendapat di tempat ini kah alamat pertemuan dengan Cio Koan Im itu? Oh, masa bukan di sini 50 li ke arah barat barulah tempat perjanjian itu, benar tidak masa kita belum sampai busu itu tertawa, katanya waktu berangkat memang betul kita menuju ke arah barat, tapi 10 li kemudian arah yang kita tempuh sudah berubah, di tengah gulun pasir seluas ini, sedikit kau keliru menentukan arah, tujuannya menjadi banyak bedanya, tempat ini sedikitnya terpaut 3-20 li dari tempat yang dijanjikan itu. Oh T. Hoa tertawa ujarnya tak heran setelah menempuh jalan 10 li tadi, kalian lantas minta aku istirahat, jadi waktu itu kalian pada bermaksud mencekoki arak obat itu kepadaku, ya, karena Ohya tidak mau istirahat, terpaksa kami sengaja membuat salah harahnya, Ohya anggap kami ini kuda tua yang sudah tahu jalan di tengah padang pasir, dengan hati tenteram dan tanpa curiga mengikuti petunjuk dan perjalanan ini, makakah sendiri pun tak pernah memperhatikan arah lagi, tertawa senang lalu si busu menambahkan lagi tapi Ohya tidak perlu menyesal banyak orang sering kesasar di tengah padang pasir, seorang busu yang lain segera menimbrung dengan olok-olok lain kali bila Ohya hendak menitis hidup kembali. Lebih baik kau pilih dan tentukan arahnya lebih dulu, jangan sampai sudah menitis kekandungan, ternyata masuk ke kandang babi, tentu hidupmu bakal penasaran, tak pernah terpikir olehnya bahwa dirinya pandai humor dan mengeluarkan kata-kata yang lucu ini, semakin bicara, hati semakin senang dan semakin lucu, tak tahan dia sendiri malah terbahak-bahak sendiri. Sekarang kalian sudah siap hendak membunuh aku tanya Oh T. Hoa. Kalau Ohya tidak dihabisi jiwanya, bila tak ada racun dalam badanmu sudah punah tentu kau akan mengudak kita, ya, apa boleh buat, harap Ohya suka memaafkan tindakan kita yang terpaksa ini, Oh T. Hoa memicinkan mata, katanya tertawa. Tetapi siapa di antara kalian yang berani turun tangan siapa saja di antara kami bertiga yang turun tangan sama saja, sahut seorang busu. Kau kira aku ini betul-betul sudah tak punya tenaga? Jangan kalian hendak membunuh aku malah kugorok leher kalian lho, sikap Oh T. Hoa semakin adem-ayem. Sebetulnya ketiga busu itu sudah melangkah maju bersama, mendengar ancaman ini mendadak mereka berhenti, betapa hebat dan kelihayan kepandayan Oh T. Hoa mereka cukup tahu dan sudah pernah merasakan sendiri. Berkata Oh T. Hoa tertawa bukan mustahil kadar racun dalam arak itu tidak seliai yang kalian bayangkan, bukan mustahil arak ini tidak akan banyak manfaatnya untuk seorang lelaki seperti berguna untuk melumpuhkan seorang perempuan, benar tidak? Ketiga busu itu jadi beradu pandang, batinnya benar, bukan mustahil dia masih membekal sedikit tenaga, kalau tidak masakah dia masih mampu bicara dan tertawa begitu riang gembira? Baiklah, sekarang siapa di antara kalian yang berani turun tangan, silahkan maju tantang Oh T. Hoa malah. Kembali ketiga busu berpandangan, tiada seorang pun yang berani tampil ke muka. Menurut pendapatku, ujar Oh T. Hoa tertawa lebar. Lebih baik lekas kalian bawa harta benda itu dan melarikan diri sifat kuping saja. Seorang busu tiba-tiba berkata jikalau orang ini masih punya tenaga, masakah dia sudi membiarkan kita membawa harta benda itu pergi benar? Teman-temannya bertepuk ke girangan. Tentu dia sedang menggertak kita, orang ketiga bergelak tawa, serunya kau ingin aku turun tangan, biarlah aku lakukan seret dari pinggangnya. Ia loloskan golok sabit, sekali golok yang kemilau itu sudah terangkat ke atas, agaknya dia benar-benar hendak menabas kutung batok kepala orang seperti membela semangka. Walau Oh T. Hoa masih tertawa, tapi tawanya sudah dipaksakan, mendadak ia berkata pula untuk seorang diri memang harta benda itu cukup untuk foya-foya seumur hidup, tapi kalau dibagi tiga, he he. Masakah kalian tidak merasa terlalu sedikit bagiannya nanti selama hidup pernah dia melakukan perbuatan adu domba, kini dalam keadaan gawat, terpaksa diagunakan akalnya, harapannya ketiga orang sudah saling gasak dan membunuh sendiri sebelum dirinya ajal. Tak nyana busu itu malah terloroh-loroh serunya seumpama kita masing-masing ingin melalap sendiri harta sebanyak itu, sekali-kali tidak akan saling bunuh lebih dulu di hadapanmu, sehingga kau punya kesempatan melarikan diri, ku kira tiada manusia setolong itu dalam dunia ini, busu yang lain terkekeh-kekeh pula, katanya agaknya oh ya sudah terlalu kenyang mendengar dongeng, dengan tertawa mengira orang ketiga sudah ayun goloknya pula membacok, serunya tertawalah kau, jikalau sekarang kau masih mampu berseritawa, sungguh aku kagum kepadamu mendadak suaranya tersendat seperti tenggorokannya tersumbat sehingga napasnya sesak golok pun teracung tinggi di tengah udara tak mampu diayunkan ke bawah. Karuan temannya mengerutkan alis, katanya melongo apa kau, hati tidak tega kapal, seru busu itu terkesima aku melihat sebuah kapal, kapal busu yang lain tertawa geli, padang pasir masa ada kapal, mungkin matamu, mimik tawanya tiba-tiba menjadi kaku, matanya pun melotot kesima. Orang ketiga seketika menginsapi keadaan yang ganjil ini, waktu ia berpaling seketika ia menjerit kaget kapal, di sana memang ada sebuah kapal yang sedang laju ke arah kita. Ketiga busu seketika pucat pias dan menampilkan rasa ketakutan, mulut terbuka, lidah melelep badan kaku tak mampu bergerak. Kejut dan girang hati oh tihoa, batinnya mungkin tiga orang ini melihat setan, jikalau kapal bisa melaju di padang pasir, bukankah orang pun bisa naik kuda di tengah lautan tapi waktu ia berpaling ke sana, seketika ia pun terkejut melongong. Di tengah debu pasir yang membumbung tinggi ke tengah hangkasa, betul juga dilihatnya sebuah kapal sedang meluncur secepat angin ke arah sini. Sebetulnya kapal ini melaju mengikuti arah angin, tapi semakin dekat semakin lambat, di tengah suara pekek burung elang riuh rendah, akhirnya kapal itu semakin lambat dan akhirnya berhenti tak jauh di depan mereka. Debu pasir yang berterbangan di tengah udara lambat laun hilang terhembus angin, di ujung kapal pelan-pelan muncul sesosok bayangan putih kaki tangan, badan dan raut mukanya tersembunyi di dalam pakaiannya yang serba putih dan tutup muka yang putih pula, sampai matanya pun tidak kelihatan. Sekilas ketiga busu saling pandang, pelan-pelan kaki mereka menggeser mundur, raut muka mereka dihiasi butiran-butiran keringat sebesar kacang, dengan menarik kendali onta, mereka hendak melarikan diri. Tiba-tiba orang serba putih itu tertawa dingin, jengeknya aku sudah tiba di sini, kalian masih ingin lari suaranya merdu nyaring, ternyata dia seorang perempuan. Walau matanya tertutup, tapi gerak-gerik orang lain ternyata tak bisa mengelabungi dirinya, seketika gemetar sekujur badan ketiga busu itu, tali kendali yang baru saja terangka tiba-tiba meluncur jatuh pula. Seru salah seorang busu itu kau, siapakah kau sebetulnya tanpa hiraukan pertanyaan orang serba putih berkata memangnya aku sedang heran, kenapa kalian tidak menepati janji, baru sekarang aku tahu, ternyata kalian bertiga inilah yang membuat gelara-gara, tanpa kelihatan badannya bergerak, badannya tahu-tahu sudah melayang turun dari ujung kapal, bentaknya bengis, tapi barang yang sudah menjadi hak miliku masih berani kalian hendak mengangkanginya ketiga busu itu sudah kaget dan ketakutan melihat ilmu ginkang orang yang begitu tinggi, sesaat lamanya baru kuasa bersuara dengan tergagap siau jin sih, tidak, tidak bermaksud jahat, koan imposat sudah tentu punya ribuan meter ribuan tangan. Berani kalian mengelabungi aku jengek orang serba putih itu. Tak tertahan Oh Ti Hoa menyeletuk sambil menghela nafas Cio Koan Im, Cio Koan Im, tak nyana akhirnya aku bisa bertemu dengan kau, cuma dalam keadaanku seperti ini bertemu dengan kau sungguh menyebakan dan memakan semangatku. Memangnya kenapa dalam keadaan seperti ini tanya orang serba putih memangnya kau ingin coba kepandayan dengan aku benar, memang aku punya maksud demikian, ku kira masih terpaut jauh sekali kau ini, sampai pun budak-budak yang tak becus seperti mereka pun dapat menipu dan mengingusi kau, Oh Ti Hoa yang tenar dan punya nama besar ternyata hanya begini saja, sungguh amat mengecewakan aku, sambil bicara sekarang dia sudah berhadapan dengan Oh Ti Hoa, ketika busu itu segera saling memberi tanda, cepat sekali tangan mereka terbalik mencabut gelok bagai baling-baling yang berputar kencang ketiga bilah golok mereka serempak membacok ke arah orang serba putih dari belakang. Orang serba putih mandah menggendong tangan tanpa berpaling kepala pula, seolah-olah tidak menyadari bahwa jiwanya terancam marah bahaya, tapi begitu ketiga bilah golok hampir saja, mengenai badannya ke sepuluh jari-jarinya mendadak menyentil dari dalam lengan bajunya. Terang benturan keras menusuk kuping, sinar golok laksana biang lalas rentak terbang menjulang ke angkasa. Hak kekatnya ketiga busu ini tidak melihat jelas kera bagaimana musuh turun tangan, tahu-tahu pergelangan tangan tergetar separoh badannya seketika kesemutan, golok di tangan mereka berbareng mencelat lepas dari cekalannya. Saking kaget dan ketakutan ketiga busu serasa copot taruhannya, mana sempat hiraukan harta benda lagi, tanpa berani berpaling ke arah si orang serba putih, putar badan segera mereka berlomba lari cepat, sifat kuping. Sebetulnya mereka tidak pernah latihan ilmu ginkang, tapi di saat genting yang bakal menentukan hidup mati jiwa mereka, ternyata lari mereka tidak kalah cepat dari seorang juara lari yang dapat menandingi kecepatan kuda, kira-kira sepuluh tombak kemudian, baru golok-golok mereka melayang jatuh dari tengah udara. Pelan-pelan saja orang serba putih melambaikan tangan, ketiga batang golok itu diraihnya katanya tawar, golok ini milik kalian nih ku kembalikan kepadamu, dia tetap tidak berpaling, tangannya terayun balik ke belakang, ternyata ketiga bilah golok ini seperti tumbuh mata, dalam sekejap mata, masing-masing mengejar pemiliknya sendiri. Maka terdengarlah tiga lolong jeritan yang menyayangkan hati darah munkrat ke tengah udara laksana kembang api, ketiga batang golok itu tahu-tahu sudah menusuk tembus ke ulu hati mereka, seperti paku raksasa ketiganya terpantek di tanah. Oh Tihua tertawa ewa, katanya manusia mati lantaran harta burung mampus karena makanan, tapi kenapa harus begini jadinya? Kau sudah ketakutan cemoh orang serba putih. Aku takut apa seketika melotot metoh Tihua. Sudah tentu kau takut aku membunuhmu, apakah kau lihat tampangku ini seperti orang yang takut mati? Kulihat lahirmu memang sedang unjuk gagah, tampangmu seperti Eng Hiong, namun harinya sudah kebat-kebit dan ketakutan setengah mati, tanpa menunggu reaksi Oh Tihua tiba-tiba berputar badan dan bertepuk tangan, dari atap kapal setan itu segera melompat turun beberapa laki-laki seluruh muatan di atas onta dibongkar ke atas kapal. Hai! Jangan kau lupa barang-barang itu ku bawa kemari untuk barter dengan kiloh cising itu, kau ingin bawa kiloh cising itu pulang tanya orang serba putih membalik badan menghadapinya lagi. Sudah tentu harus ku bawa pulang, dengan anggapan apa kau kira aku tidak akan membunuhmu umpama harus mampus di sini aku pun akan membawa kiloh cising kembali, aneh kalau begitu, seorang yang sudah ajal jiwanya mana bisa membawa pulang sesuatu terbelalak besar biji mati Oh Tihua, mulutnya tidak banyak kata lagi. Di saat Oh Tihua menunggu ajal, mimpi pun tidak pernah terpikir olehnya bahwa Choh Liu Hiang dan Ki Pingjan sedang mengintip ke arah dirinya tak jauh dari tempatnya. Choh Liu Hiang dan Ki Pingjan ternyata berada dalam kapal setan puluhan tombak di sampingnya itu. Dari sebuah kapal yang lain mereka dipindah ke kapal yang ini, lantaran Chiyoko An'im ingin memberi service secara istimewa kepada mereka, maka mereka masih tetap hidup sampai sekarang, cuma mereka sejauh ini belum pernah melihat Chiyoko An'im. Oh Tihua sendiri pun menyangka bahwa orang serba putih ini adalah Chiyoko An'im pribadi, di luar taunya bahwa dia bukan lain hanya salah seorang muridnya saja, sudah lama Chiyoko An'im berlalu. Jejaknya memang serba rahasia dan tersembunyi, bukan saja pergi datang tak menentu, malah selamanya tiada orang yang tahu dari mana dan kemana arah datang dan perginya. Kini Choh Liu Hiang dan Ki Pingjan berada di dalam kapal setan ini, malah sedang duduk di ambang pintu yang tertutup kerai, dari tempat mereka dengan jelas mereka bisa melihat keluar ke arah Oh Tihua. Namun mereka cukup tahu diri, sudah tentu mereka tak berani bersuara dan tak bisa bergerak, karena mereka tahu keadaan Oh Tihua saat ini tak mungkin kuat menolong mereka, apalagi orang serba putih itu pernah memberi peringatan tanji kalau kalian bersuara minta tolong, sedikit pun tiada gunanya, tidak lebih kalian malah bikin kematian Oh Tihua lebih cepat saja, karena itu kuanjukan kalian lebih baik tutup mulut saja. Bahwasannya hal ini tidak perlu disinggung Choh Liu Hiang berdua sudah cukup tahu diri. Tapi mereka tidak bisa tutup mulut terus-terusan. Melihat keadaan Oh Tihua, sungguh hati mereka merasa mendeluh dan patah semangat. Tak tahan Choh Liu Hiang buka mulut lebih dulu dilihat gelagatnya, mungkin dia dibikin celaka lagi oleh arak keparat itu, kalau dia tidak mampu selantaran arak, barulah merupakan hal yang aneh, jengeki pinjan. Tapi dia baik dan harus dipuji, timbrung setitik merah. Dia tidak takut mati, apa, tidak takut mati lantas baik cemohoh kipinjan pula. Orang pikun selamanya memang tidak takut mati, setitik merah balas mendebat betapapun orang yang tidak takut mati jauh lebih baik dari yang takut mampus, Choh Liu Hiang tersenyum, ujarnya kalian berdebat apa, kali ini aku tanggung dia takkan mati, mengandalkan apa aku begitu yakin bahwa orang tidak akan membunuhnya tanya kipinjan. Kata-kata ini hampir dia ucapkan bersama, pertanyaan si orang serba putih kepada Oh Ti Ho A, bukan saja pertanyaan yang sama, malah nadanya pun hampir mirip. Jikalau udah membunuhnya, lalu siapa yang dia suruh untuk membawa pulang kiloh Cising itu, kata Choh Liu Hiang. Maka mendengar orang serba putih itu berkata demikian kembali, ia menambahkan dengan tertawa, maka sudah dengar. Orang mati mana bisa membawa pulang suatu barang dari mana kau bisa tahu bahwa dia hendak suruh Oh Ti Ho A membawa pulang kiloh Cising, tanya kipinjan. Choh Liu Hiang tersenyum, ujarnya jikalau tiada orang yang membawa pulang kiloh Cising, kira bagaimana bisa menipu Raja Doga itu membuka rahasianya, meski hati kipinikan masih kurang percaya omongan Choh Liu Hiang, mau tidak mau dia harus percaya juga, karena saat di mana dilihatnya orang serba putih itu sedang melangkah balik ke arah kapal. Oh Ti Ho A masih tetap hidup. Choh Liu Hiang menghela nafas, ujarnya semoga saja Raja Dogol itu jangan membocorkan rahasia itu, kalau tidak bukan saja jiwanya sendiri bakal berkorban, mungkin Oh Ti Ho A juga mampus mengiringinya, kenapa begitu tanya kipinjan. Sekarang Cio Ko An Ing sendiri mungkin sudah insaf dirinya takkan mungkin memaksa Raja Dogol itu membeber rahasia ini, tapi dia beranggapan bukan mustahil Raja Dogol itu kemungkinan bisa minta bantuan kepada Oh Ti Ho A, jikalau sekarang dia anggap Oh Ti Ho A cukup berguna untuk mencapai keinginannya, sudah tentu dia takkan membunuhnya, kipinjan bungkam, namun dalam hati ia berdoa semoga Raja Dogol itu jangan membocorkan rahasianya sendiri, orang serba putih itu pergi, kapal setan itu pun berlalu. Baru sekarang hati Oh Ti Ho A benar-benar mulai takut. Sungguh dia sendiri pun tak pernah menduga bahwa dirinya masih bisa bertahan hidup. Sebetulnya tiada alasan, kenapa Cio Ko An Ing tak membunuhnya. Tapi kenyataan Cio Ko An Ing memang tak mengganggu usik seujung rambutnya, bukan saja tidak membunuhnya, malah Kilo Cising itu benar-benar diberikan kepada dirinya, apa benar Cio Ko An Ing seorang yang benar-benar dapat dipercaya dan bisa pegang janji bagaimanapun. Oh Ti Ho A tidak mau percaya, tapi mau tidak mau dia harus percaya karena kenyataan sudah dia buktikan sendiri. Malam semakin berlarut, hawa dingin semakin dingin hampir membeku badan, saking kedinginan gemetar sekujur badan Oh Ti Ho A. Sekarang kadar racun dalam tubuhnya pelan-pelan punah, meski lambat laun dia sudah dapat bergerak, tapi sekujur badannya masih lemas lunglai, untapun sudah digebah pergi ketakutan. Oh Ti Ho A insaf walau dalam keadaan biasa dirinya jangan harap bisa menempuh perjalanan lima pululi di tengah gulun pasir ini, apalagi kini dalam keadaan lumpuh sama sekali. Kalau hari terang tanah, di saat dia punya kekuatan apa dia kuat berjalan masih merupakan tanda tanya besar, apalagi kini malam sudah larut hawa begini dingin lukangnya boleh dikata sudah mogok tak mau bekerja sama sekali. Kiloh Cising berada di dalam kantong bajunya, betapapun dia tidak bisa menempuh bahaya. Tapi belakangan sungguh tak tahu lagi dia kedinginan, dengan merangkak segera ia mencari ranting kering di semak-semak sekelilingnya, ditemukan sebuah tempat di sela-sela batu yang tersembunyi untuk berteduh, di sini dia menyalakan api unggun. Ada manfaatnya pula berada di tengah gulun pasir, yang itu gampang sekali untuk membuat api, karena tertumbuhan yang hidup di tengah gulun pasir ini, tentu kering dan gampang termakan api, seorang diri Oh Tihol Amenggulmam mungkin di sinilah satu-satunya tempat berteduh paling baik, kata-katanya tiba-tiba terhenti, pelan-pelan bangkit melangkah maju lalu jongkok lagi. Pandangan lurus mengawasi sebuah batu di depannya, umpama yang dia hadapi dan yang dia pandangi ini adalah seorang perempuan cantik yang telanjang bulat dia pun takkan begitu tertarik dan perhatian. Tapi batu itu tidak lebih hanya batu cadas yang sudah terkikis halus oleh desingan pasir dengan tempaan panas dingin, tiada sesuatu yang istimewa dari bentuk batu ini. Tapi sinar api berkelap-kelip, sorot matanya pun bercahaya terang. Ternyata di atas batu cadas yang licin dan sedikit berdebu ini ada berlepotan bahan-bahan hitam dan kuning, terdapat pula beberapa tetes lem karat yang sudah membeku kering. Kelihatannya adalah lem kulit sapi yang bermutu paling baik. Sebetulnya apa yang dia lihat atau ketemukan ini bukannya barang-barang yang luar biasa dan harus dibuat aneh, tapi di tengah padang pasir, di suatu pojok tempat yang tersembunyi ini, ditemukan barang-barang yang tak mungkin bisa ada di situ, disitulah letak keanehwannya. Apalagi, betapapun Oh Tihua seorang kawakan Kang Ou, meski dia sendiri tidak pernah belajar ilmu tata rias, namun dia cukup tahu bahwa bahan-bahan dan lem itu adalah bahan-bahan vital untuk merias muka. Siapa orangnya yang berada di tempat seperti ini, untuk merias diri berubah bentuk? Ia tahu Cohliuhi yang selalu membawa bahan-bahan seperti ini. Oh Tihua menghirut napas panjang, katanya seorang diri ternyata ulat busuk pernah berada di sini, kenapa pula dia harus merias diri menyaruh ke bentuk muka lain? Dari warna bahan yang digunakan ini kuning dan hitam, mungkinkah dia ketakutan dikejar-kejar perempuan? Maka dia menyaruh seorang yang bermuka buruk menakutkan berpikir sampai di sini, tak urung dia tertawa geli sendiri. Tapi urusan sedikit pun tidak mengerikan, Cohliuhi yang pasti sedang menghadapi marah bahaya, kalau tidak apa perlunya dia menyamar dan ganti rupa, apalagi setelah menyamar, jejaknya lantas menghilang dan tiada beritanya. Oh Tihua mengerut kening, dia dorong batu ini, sedikit pun tak bergeming tapi dia tidak putus asa, kembali dia mendorong ke batu-batu lain di sekitarnya, suatu ketika ia berhasil angkat sebuah batu, pasir di bawah batu amat empuk dan longgar sehingga dia mengerduk dengan jarinya, tak lama kemudian berhasil dikeduknya keluar sebuah bungkusan besar yang membuatnya amat bergerang dan kejut sekali. Di dalam buntalan ini terdapat sebuah handuk ada di ukir satu huruf Ki, botol kecil terbuat dari kayu, waktu dia buka tutupnya terenduslah bau harum yang merangsang hidung maling romantis meninggalkan bau harum di tengah malam coh liuh yang biasanya memang selalu membawa bahan-bahan wangi seperti ini. Kecuali itu masih ada sebutir mutiara hitam sepasang buan koantip, sebungkus mas dan berlian, serenteng kunci, sebuah pipa rokok yang terbuat dari batu pualam, sebatang pisau perak. Kan lebih aneh lagi di dalam bungkusan ini terdapat pula sepatu perempuan peranti tidur berwarna merah jingga yang bersulam sepasang teratai, sebuah kutang beha warna merah lombok yang tersulam masing-masing sekuntum kembang seruni pada kanan kirinya. Oh T. Hoa tersenyum geli. Botol kayu kecil mutiara hitam dan handruk ini sudah tentu adalah milik ulat busuk, tapi huruf Ki yang tersulam di ujungnya ini siapa? Mungkin, mungkinkah nama kecil dari tuan putri yang romantis itu? Ha! Ulat busuk memang pintar dan liai dengan sedikit permainan pet-gulip pet, dengan mudah dia sudah mendapatkan barang tanda matanya. Sepasang boan koan pit itu berkilauan di timpah sinar api, sepasang potlot baja ini bukan saja jauh lebih berat bobotnya dari senjata jenis yang pernah dilihatnya, di kalangan Kang O, malah buatnya pun lebih halus dan mungil. Kembali Oh T. Hoa menggumam boan koan pit-tipa rokok, kunci, pisau perak dan sebungkus berlian ini tentu adalah milik jago mampus, dia ini memang berengsek seperti nyonya galak, sampai gantungan kunci pun dibawa-bawa kemari, memangnya takut setelah dia pergi orang lain bakal menggerayangi kamar dan menguras habis harta miliknya. Hehehe, agaknya dia harus diberi julukan lain yang lebih serasi, yaitu si berengsek yang kikir selamanya dia sendiri tidak pernah bawa kunci, maka begitu melihat orang membawa serenteng kunci jadi merasa geli, terpikir olehnya bahwa Chow Liu Hi yang akhirnya berhasil menemukan Ki Ping Yan, hatinya sungguh senang. Bertepuk tangan, katanya pula tertawa kalau kedua orang ini sudah kumpul jadi satu, langit ambruk pun bisa mereka sanggah dan atasi, kenapa aku harus khawatir bagi mereka tapi sepatu tidur dan kutang ini milik siapa lagi? Oh T. Hoa mengerut kening memangnya ulat busuk berhasil mendapat kekasih baru. Walau demikian masakah dia sudah diminta pakaian dalam orang. Ulat busuk ini masakah sudah berubah sedemikian cabul diangkatnya kutang itu serta diciumnya, lalu melelek-lelek lidah, katanya tertawa geli wangi benar tiba-tiba ia merasa bahwa wangi seperti ini sudah hamat dikenalnya benar, segera terpikir olehnya dengan malam itu, waktu dirinya menggusur dua bida dari-dari rumah Ki Ping Yan itu. Ternyata Ki Ping Yan selalu membawa-bawa pakaian dalam gundi kesayangannya kemanapun dia pergi, mungkin untuk menghibur hati, tak tertahan Oh T. Hoa terloroh-loroh, katanya ternyata Ki Siow Sing teman kita yang buruk rupa ini adalah seorang laki-laki romantis tiba-tiba didengarnya seorang berkata romantis lebih baik daripada tidak punya rasa cinta, benar tidak romantis lebih baik daripada tak punya rasa asmara, betapa indah dan meserah kata-kata seperti ini, apalagi kata-kata ini diucapkan oleh suara yang merdu nyaring seperti kicauan burung bukankah jauh lebih menarik dan serasa menyedot sukmanya. Tapi dalam keadaan sekarang di tempat ini pula Oh T. Hoa mendengar kata-kata ini bukan kepalang kagetnya, teriaknya tertahan siapa suara orang serba putih tadi juga merdu genit dan ewe umen, tapi begitu turun tangan jiwa manusia direnggutnya dengan kejam, maka dalam pendengaran Oh T. Hoa, suaranya yang merdu ini jadi lebih jelek dan menusuk kuping dari suara gemreng bobrok. Suara yang merdu nyaring berkata pula Oh T. Hoa yang bernama besar dan kenamaan, kenapa hari ini menjadi begini penakut dan bernyali kecil seiring dengan kata-kata ini dari balik gundukan batu di sana muncullah bayangan orang, dai bukan lain adalah pipop kongcu. Oh T. Hoa menghela nafas lega, katanya getir ternyata kau, tidak di rumah kau memetik harpamu, buat apa kau lari ke tempat seperti ini? Tanpa didengar seorang ahli musik yang benar-benar bisa menikmati petikan harpaku, buat apa aku harus buang-buang tenaga, tanpa memetik harpa apa kau tiada punya urusan lain. Pipop kongcu melotot kepadanya, katanya jangan kau kira aku terlalu iseng lalu kelayapan kemari, waktu seperti ini memangnya aku tidak ingin tidur di rumah saja. Tapi permaisuri bilang kepadaku Oh Chong Su itu meski punya kepandayan tinggi tapi otaknya dogol dan sederhana, bukan mustahil bakal ditipu orang, lebih baik lekaskah susul dia untuk mengawasi dan bilap perlu menolongnya oleh karena itu aku lantas susul kemari. Jikalau tidak kena tipu mentah-mentah mungkin Oh T. Hoa tidak akan marah, tapi dia benar-benar ditipu dengan konyol, mendengar olok-olok ini rasanya seperti dikorek boroknya yang sudah mulai sembuh. Belum lagi pipop kongcu bicara habis raut mukanya sudah merah padam, otot merongkol di lehernya katanya dengan suara keras kalau aku ini dogol, memangnya kau ini apa? Bantal sulaman tidak perlu kau marah-marah dan unjuk perbawa di hadapanku, kau bukan aku yang bilang demikian, kalau tidak terima boleh kau buat perhitungan kepada orang yang mengatakannya tiba-tiba ia tertawa manis, katanya pula mungkin begitu kau berhadapan sama dia, mulutmu sudah terkancing tak kuasa bicara lagi. Saking gusar napas Oh T. Hoa sampai memburu, benar-benar tak mampu bicara lagi. Tapi aku langsung menuju ke arah barat, jejak kalian tidak kutemukan dengan menempuh jarak jauh di tengah malam buta rata yang dingin ini aku berputar mengelilingi daerah seluas ini, kebetulan ku lihat sinar api di sini. Aku kuatir orang lain yang berada di sini, maka ku suruh orang-orangku menunggu di tempat yang rada jauh seorang diri diam-diam aku merunduk kemari, tidak perlu kau memberi penjelasan kepadaku, yang terang aku sudah tahu bahwa kau punya penyakit seperti itu, tiap kali selalu kau merunduk-runduk untuk menemui orang, Pipop Kongcu naik pip tam katanya keras, tidak perlu kau mengumbar adatmu di hadapanku, memangnya aku pernah berbuat sesuatu kesalahan terhadap kau hektometer, Oh T. Hoa menggeram. Lama juga Pipop Kongcu melototinya, tiba-tiba wajahnya dihiasi senyuman manis, katanya halus seumpama aku tidak jadi nikah sama kau, masakah ketemu lantes kau marah-marah kepadaku merah pula selebar muka Oh T. Hoa, otot merongkol pula di leharnya. Semakin galak sikapmu ini, semakin membuktikan kau diam-diam mencintai aku oleh karena itu baru kau naik pitam lantaran aku tak kawin dengan kau, maka kau merasa jelus dan iri hati terhadap ulat busuk temanmu itu, Oh T. Hoa balas pelototi, mendadak ia bergelak tawa, serunya perempuan seperti kau ini, jikalau benar-benar kawin dengan aku, orang akan heran kalau aku tidak bikin mati karena jengkel, Pipop Kongcu mencibir bibir katanya tak bisa makan anggur, lantas bilang anggur itu kecut, sungguh tak tahu malu, kisah anggur kecut, memang adalah dongeng yang amat disenangi oleh rakyat negeri Kui J. Hak kekatnya Oh T. Hoa tidak tahu kisah ini, maka dia pun tidak marah. Cuma dia ingin ceritakan pengalamannya untuk mengembalikan kiloh cising itu, kini niatnya batal, sebetulnya ingin dia segera berlalu, niatnya ini pun dia urungkan. Pipop Kongcu pun tidak banyak tanya namun dia pun tidak berlalu malah mencari tempat duduk di atas sebuah batu, dari dalam bajunya dirogohnya keluar sebuah botol arak berisi arak dengan tutup botol sebagai cangkir. Dia minum seorang diri, mulutnya mengoceh sendiri hawa sedingin ini, kalau tidak minum arak menghangatkan badan untuk menghilangkan rasa dingin, mungkin bisa mati kaku. Oh T. Hoa sendiri pun sedang mengerutu seorang diri. Jikalau ada orang hendak bikin aku marah karena arak, sekarang begitu mengendus bawa arak, kepalaku lantas terasa pening, mulut berkata demikian hak kekatnya sedikitpun kepalanya tidak pening hati terasa keri seperti dikili-kili, cacing dalam perutnya sedang bergelak dan mau berontak. Tapi baru saja dirinya perang mulut sama orang, masakah enak minta arak kepadanya? Terpaksa Oh T. Hoa menahan diri melirik pun tidak kesana. Sebaliknya bukan saja kero minum pipop kongcu sengaja dibikin-bikin begitu rupa, malah mulutnya sering mengoceh pula baik sekali arak ini, sekali tenggak saja seluruh badannya terasa hangat, tak tahan lagi Oh T. Hoa segera berseru keras anak perempuan minum arak sampai kecap-kecap begini keras, begini rakus kau ini, sungguh tak punya aturan, pipop kongcu tersenyum, katanya memangnya aku sengaja melanggar aturan, dengan demikian baru aku bisa bikin orang yang punya aturan jengkel sampai mati, mendadak darah terasa mendidih di kepalanya, memang hampir saja Oh T. Hoa dibikin marah sekali, waktu matanya mengerling tiba-tiba dilihatnya sapu tangan yang berhuruf Ki itu, seketika bersinar sorot matanya. Dijemputnya sapu tangan itu lalu dibeber di bawah cahaya api, mulutnya pun menggumam secari kain si kemal ini, rasanya cocok untuk membersihkan ingus saja, belum habis dia bicara, tiba-tiba pipop kongcu sudah berjingkrak berdiri serta menubruk maju, bentaknya keras kau, dari mana kau peroleh sapu tangan ini Oh T. Hoa tertawa berseri, sahutnya ku temukan lekas, lekas kembalikan kepadaku, suara pipop kongcu gemetar. Kembalikan kau, kenapa aku harus kembalikan kepadamu memangnya milikmu merah muka pipop kongcu, sahutnya tergagap dia, kalau milikku bagaimana aneh kalau begitu apanya yang aneh. Jelas sekali aku dengar ulat busuk itu berkata kuntilanak itu suka main romantis, dikiranya aku sudi menyimpan secari kain kumal seperti ini memangnya kau ini kuntilanak yang dia maksudkan itu kentut dan perat pipop kongcu marah-marah sampai biji matanya merah, kau, kau bukan manusia saking jengkel yang membanting-banting kakinya. Kenapa kau marah-marah kepadaku, toh bukan aku yang bilang demikian, kalau kau tidak terima kau cari orang yang bicara, Oh Tihua bergelak tawa lalu menambahkan mungkin begitu kau berhadapan dengan orang itu, bicara pun mulutmu takkan bisa. Mendadak pipop kangen menjatuhkan diri ke atas pasir, pecah tangisnya gerung-gerung. Tingkah laku orang yang tak pernah diduganya ini membuat Oh Tihua melongo malah, tujuannya semula hendak bikin orang marah saja, melihat orang benar-benar begitu sedih, terpaksa Oh Tihua maju mendekati katanya tertawa sudah jangan kau terlalu bersedih, aku cuma ngapusi kau saja, pipop kongcu sibuk dengan tangisnya, bujukan kata orang tidak dihiraukan sama sekali. Memang akulah yang terlalu, aku patut nampus, bahwasannya ulat busuk tidak pernah mengatakan kau ini seperti kuntilanak, semua itu adalah karangan bualanku yang keparat ini, dengan sesengukan berkata pipop kongcu tapi, kenapa barang yang kuberikan kepadanya sembarangan dibuang itulah karena, hampir saja lidah Oh Tihua putus baru berakhir dia ceritakan persoalan itu. Setelah menghela nafas, dia menambahkan sekarang, terserah bagaimana kau hendak makipun tak jadi soal, cuma kumohon jangan kau menangis lagi pipop kongcu ku cek meta, katanya kalau kau mengakui bahwa dirimu keparat istimewa aku takkan nangis lagi, bukankah tadi sudah kuakui, ai kata pipop kongcu setelah gigip bibir kalau sudah mengaku kenapa menghela nafas panjang pendek, memangnya kau tak relaoh Tihua alus-alus sidung, gumamnya secara sukarlah aku mau mengakui aku ini keparat istimewa, sudah cukup belum, ai celaka memang aku ini seorang laki-laki, kalau laki-laki memaki perempuan lantas dia ikut keparat, seumpama perempuan memaki laki-laki dogol atau telur busuk juga tidak menjadi soal, karena perempuan pandai menangis, kepandaian seperti ini, laki-laki manapun tak ada yang bisa pandai, apat katamu dan perat pipop kongcu, mendelik, coba katakan sekali lagi aku, ku katakan laki-laki semua adalah berbah, perempuan adalah, adalah orang baik, lumayan juga ucapanmu ini, ujar pipop kongcu tertawa, lalu ia sesalkan botol araknya ke tangan Oh Tihua, tapi di saat sorot matanya bentrok dengan setumpukan barang-barang, seketika kunci seri tawanya, romen mukanya tegang kaku, Oh Tihua sedang melongo tawa dan menggumamji kalau mengakui dirinya sendiri sebagai berdebah lantas diberi arak, setiap hari kuakui sekalipun tak menjadi soal baru saja dia hendak menuang arak ke dalam botol ke dalam perutnya, tiba-tiba pipop kongcu merebut balik botol arak itu, serunya aku sudah merubah niatku semula, arak ini sekali-kali takkan ku berikan kepadamu, kau, apakah perubahanmu tidak terlalu mendadak barang-barang ini semua adalah milik ulat busuk bukan sepatu tidur dan kutang itu milik jago mampus, sekali-kali jangan kau cemburu kepadanya, sekali jelas, arak takkan bisa ku minum lagi, bukan begitu maksudku, katanya pipop kongcu menghela nafas. Coba kau pikir barang-barang ini biasanya selalu digembol di atas badan ulat busuk, tapi sekarang dia pendam di sini. Itulah lantaran dia menyamar dan menyaru, jikalau barang ini dia bawa, kuatir membocorkan asal-usulnya, tapi coba kau pikir lagi, kalau barang-barang ini dia simpan di atas badannya, care bagaimana bisa tahu. Kecuali dia menginsyapi bahwa, perjalanannya kali ini kemungkinan bisa ditawan oleh musuh, berubah rumen muka Oh Ti Hoa. Benar memang aku tak boleh minum lagi, jikalau mereka sudah pada tahu perjalanan yang ditempuh ini teramat bahaya, sekali-kali jago mampu setakan sudi mengeluarkan barang-barang pribadinya yang dia rahasiakan kepada orang lain yang ditinggal di sini. Ya, memang begitulah Oh Ti Hoa menepuk-nepuk batok kepalanya, katanya perempuan memang lebih cermat dari laki-laki, persoalan begini penting kenapa tidak pernah terpikir oleh ku, bukan lantaran perempuan lebih cermat dari laki-laki, soalnya terhadap orang yang dia sukai, biasanya perempuan jauh lebih prihatin dari keadaan diri sendiri, tiba-tiba Oh Ti Hoa mencelak bangun dikeluarkan kiloh cising lalu diserahkan ke tangan pipop Kongcu, katanya inilah kiloh cising lekas kau bawa pulang kau mau kemana aku harus menemukan olat busuk lebih dahulu, tapi kau sudah berjanji kepada permaisuri untuk membawa pulang barang ini, benar. Malah banyak persoalan pula yang pernah ku janjikan kepadanya, tapi setelah aku tahu olat busuk dan jago mampus mengalami bahaya, urusan setinggi langit juga harus ku sampingkan dulu, kalau toh kita sudah tahu bahwa dia sedang menghadapi bahaya, memangnya aku bisa tenteram tinggal pulang? Jadi kau hendak ikut aku tanya Oh Ti Hoa melongo? Sudah tentu lalu, bagaimana dengan kiloh dising ini kau sendiri sudah bilang? Urusan sebesar langit pun boleh dikesampingkan dulu, benar tidak sebentar Oh Ti Hoa menepukur, baru saja dia hendak mengangguk, lekas geleng-geleng pula, katanya tidak mungkin aku tak bisa bawa kau kenapa kalau perjalanan kali ini amat berbahaya, kau sebaliknya gadis besar putri raja yang suka elmen tak pernah kerja berat, kalau sampai terjadi. Jangan kau lupa, di sini adalah gulun pasir, di sini aku jauh lebih berguna daripada kau, tukas pipop kongcu. Dan lagi, saya umpama benar kau tak mau bawa aku pergi, aku toh bisa mengintil di belakangmu, kembali Oh Ti Hoa mengelus-elus bidangnya, katanya tertawa getir tiada perempuan terasa sepi dingin, sebaliknya setelah ada perempuan, anjing dan itik pun tak merasa tentram, ucapan ini memang sedikit pun tak salah. Di sana adalah lautan cadas, besar kecil berserakan dengan bentuk dan modal yang warna-warni pula, yang besar menjulang tinggi laksana menembus langit mengarungi mega, paling kecil pun ada puluhan tombak, dengan corak seperti binatang-binatang purba yang liar dan buas, sedang mendekam diam-diam saja menunggu mangsanya untuk ditelan. Di sini bukan saja seolah-olah sudah tercapai ujung dari gulun pasir, hampir terasa ujung dunia yang berpadu dengan sengit, kalau perjalanan dilanjutkan ke depan, kau akan terjungkal jatuh ke dalam jurang yang tak terhitung dalamnya. Waktu Fajar menyingsing kapal setan itu pun sudah berlabuh di tempat ini, melepas pandang dari jendela, tampak puncak-puncak gunung berjajar dan tersebar luas tak berujung pangkal kalau diteruskan ke depan, kapal setan ini bakal menerjang dinding-dinding gunung. Walau biasanya coh liuh yang berlaku tabah dan tenang tak urung hatinya terkejut juga tampak sebuah puncak batu gunung yang aneh dan menjulang tinggi di telan mega, tahu-tahu laksana mulut binatang purba ukuran raksasa menubruk dari depan menyongsong ke arah mereka. Siapa tahu tiba-tiba kapal ini memblok dengan angler dan pelan-pelan menyusup ke dalam celah-celah batu itu. Coh liuh yang menghela napas katanya dalam hati sungguh suatu daerah yang berbahaya mungkin disinilah pusat pangkalan Cilkoan Im, sedang pikirannya bekerja, tiba-tiba hatinya melonjak kaget kegirangan. Terasa kapal semakin lambat dan akhirnya berhenti dilekukan sebuah batu besar. Maka terdengar orang serba putih itu berkata kaki kalian masih mampu bergerak tidak dengan terdorong. Coh liuh yang masih mengawasinya, mulut tidak bicara. Orang serba putih itu menjadi gusar, dan peratnya apa kau ingin aku korek keluar biji matamu baru sekarang. Coh liuh yang tertawa, ujarnya supaya orang mengira Nona adalah Chiyok Hujin, maka sejak tadi Nona mengenakan kerudung, tapi sekarang kalau Chai Hai sudah tahu bahwa Nona bukan Chiyok Hujin, kenapa Nona tidak lekas? Orang serba putih tiba-tiba terkial-kial, nada tawanya kedengaran begitu perih memilukan wajahku. Sudah lama kami dengar bahwa setiap murid Chiyok Hujin semuanya cantik-cantik. Laksana beda dari, jikalau Nona sudi memperlihatkan wajahmu yak merupawan, meskipun mampus, terhitung setimpalah sepasang mataku ini, diam-diam Kipin Jan sedang membatin agaknya dia sedang menggunakan ketampanannya hendak menipu orang. Tapi bagaimanapun manis dan pandai tutur katamu, memangnya dia bakal melepaskan kau terdengar. Nona serba putih itu terkial-kial seperti orang kesurupan setan serunya cantik kerupawan, baik, biar ku beri kesempatan kepadamu melihat rupaku yang cantik kerupawan ini. Pelan-pelan jari-jari tangannya menanggalkan kerudung yang menutupi kepala dan raut wajahnya, senyuman coh liuhi yang seketika membeku kaku. Masakah itu raut muka manusia, boleh dibilang mirip wajah gembong iblis yang ganas. Takkan pernah terpikir oleh coh liuhi yang gadis yang punya perawakan langsing padat menggiurkan ini, ternyata memiliki seraut wajah yang seram, bengis dan begitu menakutkan. Tiba-tiba terlintas dalam ingatannya, akan wajah jin hujin ciling syok itu, bukankah muka orang mirip seperti ini jadinya, apakah lantaran jelus menghadapi kecantikan gadis ini, maka coh koan im lantas merusak wajahnya. Didengarnya gadis itu berkata dengan tertawa menyeringai sekarang kau sudah melihat jelas? Memang matamu cukup beruntung maka selanjutnya kau harus selalu ingat Ki Bu Yong adalah perempuan yang paling jelek di seluruh jagad raya ini, tiada orang yang akan bisa menandingi keburukannya, tapi coh liuhi yang malah tersenyum, ujarnya buruk atau cantik wajah seseorang tergantung penilaian manusia, kalau wajah nona tidak cantik mulai masakah mukamu dibikin cacat sedemikian rupa, jikalau nona semula memang rupawan, apapula halangannya bila mukamu memang sudah rusak, karena meski orang lain bisa merusak wajah nona, namun keagungan dan keluasan nona akan tetap abadi. Siapapun takkan kuasa merusaknya, sesaat Ki Bu Yong termenung mendadak ia memaki pula dengan turun, turun di sini tiada tempat untuk kau banyak mulut, setelah menjurat coh liuhi yang segera beranjak turun. Setitik merah mengikuti di belakangnya. Waktu tiba di hadapan Ki Bu Yong mendadak setitik merah menghentikan langkahnya, katanya kau tidak jelek kau amat cantik, meski dia hanya mengucapkan enam patah kata, tapi enam patah kata yang keluar dari mulut seperti dirinya, sungguh jauh lebih kuat dan punya pengaruh lebih besar dari sanjung puji orang lain. Agaknya Ki Bu Yong sendiri pun tidak menyangka, orang yang biasanya jarang mau mengeluarkan sepatah kata ini, hari ini mendadak melontarkan kata-kata seperti itu, sekilas tampak badannya bergetar, tanyanya tergagap kau, apa katamu? Setitik merah tak mau banyak kata lagi, dengan langkah lebar dia memburu ke belakang coh liuhi yang yang sudah tiba di bawah. Dengan terlongong Ki Bu Yong mengawasinya, kerlingan metunan dingin dan bekuk tak berperasaan itu, kini menampilkan gelombang perubahan yang tak pernah terjadi selama ini. Di antara puncak-puncak batu itu, ternyata ada sebuah jalan kecil yang berliku-liku berputar kian kemari, amat rumit dan bisa menyesatkan. Yang menggusur coh liuhi yang bertiga adalah seorang laki-laki besar, tanyanya kepada Ki Bu Yong sambil menjura apakah sekarang juga kita ikat meti mereka. Ki Bu Yong kembali bersikap dingin dan keren, katanya dingin tak perlu banyak urusan lembah rahasia dengan jalanan setan seperti ini. Saya umpama aku bawa mereka mondar-mandir beberapa kali, mereka pun takkan bisa membedakan arah dalam kolong langit ini, siapapun bila dia berada di sini, jangan harap dia bisa keluar sendiri dengan tetap hidup, beberapa patah kata-katanya yang terakhir sudah tentu dia tujukan kepada coh liuhi yang. Masa benar ujar coh liuhi yang tertawa. Kalau kau ingin keluar dari sini, kecuali kau digotong keluar jengek kibu yang dingin. Sebetulnya lapat-lapat coh liuhi yang sudah dapat merasakan dari keadaan puncak-puncak batu di sekelilingnya, di samping tumbuh secara alamiah, ditata dan dilengkapi pula dengan tenaga manusia, di antaranya jalanan yang liku-liku dan berputar ini, terasa mengandung sesuatu rahasia barisan yang serba rumit. Perubahannya, seakan-akan mirip petintoh ciptaan cukap liang, di sampingnya ditambah oleh penataan dari buah karya otak manusia, terutama mementingkan situasi alamiah yang serba berbahaya, sungguh suatu proyek besar karya gabungan tenaga manusia dan kekuatan alam. Hembusan angin keras menggulung pasir kuning bergulung-gulung di celah-celah selat yang sempit itu, menambah suasana yang seram semakin menakutkan, dua puncak gunung jajar berdiri, langit dan bumi seolah-olah menempel jadi satu. Berjalan di tengah selat sempit itu, yang kelihatan hanya pasir kuning melulu, sampai langit pun tak kelihatan lagi. Chowliuh yang menghela naps, katanya tempat yang amat berbahaya, bahwasannya Chiyok Hujin tidak perlu memeras keringat mengerahkan tenaga besar-besaran untuk membuat bentuk barisan sesukar dan serumit ini, apa tempat seperti ini sudah terhitung berbahaya? Tempat yang betul-betul berbahaya belum lagi kalian lihat dan alami sendiri lho Goda Kibuyong. Di mana tanya Chowliuh yang, ternyata Kibuyong tidak hiraukan pertanyaannya, segera ia pimpin di depan, belok ke timur menikung ke barat, tiba-tiba menjurus ke utara, tahu-tahu sudah menuju ke selatan, langkahnya enteng dan gampang saja seperti berjalan di lapangan luas, sedikit pun tidak nampak di mana letak bahayanya. Tapi Chowliuh yang cukup tahu bila mereka tidak ditunjukkan jalannya, umpama setahun lamanya, mungkin sampai jiwamu mendekati ajal, kau akan tetap berada dalam lingkungan tempat-tempat ini juga. Dari tengah-tengah hembusan angin yang membawa taburan pasir kuning itu, tiba-tiba muncul bayangan beberapa orang, agaknya mereka sedang membawa sapu dan menyapu tanah, gerak-gerik mereka sedemikian lambatnya, namun setiap gerakan sapu mereka sedemikian teratur pula, selintas pandang mereka tak lebih adalah mayat-mayat hidup, seakan-akan sejak zaman dulu kala, mereka sudah bekerja di sini, terus menyapu tanah berpasir sampai dunia kiamat. Setelah mereka beranjak lebih dekat, pandangan Chowliuh yang lebih jelas, tampak budak-budak mayat hidup ini, meski rambutnya awut-awutan dan pakaian kemal, tapi tiada satupun di antara mereka yang tak berferparas ganteng dan tampan. Cuma raut muka dan sorot meti mereka menampilkan warna yang deku kaku, sorot matanya guram dan kehilangan sinar kehidupan, agaknya bukan saja sudah melupakan asal-usul dirinya bahwa mereka itu adalah manusia. Namun Chowliuh yang cukup tahu, laki-laki tampan dan ganteng seperti mereka. Mereka ini dahulu kala tentu mereka mempunyai lembaran hidup masing-masing yang cemerlang dan sukses, mereka mempunyai kehidupan yang bahagia, senang punya gengsi dan pamar yang tinggi pula. Tapi sekarang mereka justru sudah beku sama sekali, tapi yang jelas pasti masih memiliki banyak orang yang tidak akan melupakan mereka, orang lain sedang merindukan kedatangannya, sedang meneteskan air metu dengan pilu. Tiba-tiba Chowliuh yang merasa hatinya amat tertekan dan batin pun ikut perihatin. Manusia ji kalau pada memiliki watak welas asih dan tahu kasihan terhadap sesamanya yang sedang ditimpa kemalangan, masakah dia setimpal dipandang sebagai orang gagah, seorang pendekar? Tapi orang-orang ini justru terus menyapu pasir, terus menyapu. Takkan henti-hentinya, seolah-olah mereka hidup untuk menyapu pasir, menyapu pasir untuk hidup. Tak tertahan Chowliuh yang segera menghampiri orang terdekat lalu menepuk pundaknya. Katanya saudara kenapa tidak berhenti istirahat dulu? Orang itu angkat kepala dengan pandangan kosong hambar. Dia awasi Chowliuh yang cepat sekali kepalanya sudah tertunduk pula, sahutnya tidak perlu istirahat kembali tangannya bekerja menyapu pasir. Saudara ini apa kau memang senang menyapu tanya Chowliuh yang tertawa? Ya, senang sahut orang itu pula tanpa angkat kepala. Chowliuh yang tertegun, katanya menghela nafas tapi pasir di sini, selama nyatakan bisa disapu habis yang ku sapu bukan pasir lo tiba-tiba, kata orang itu. Lalu apa yang kau sapu tanya Chowliuh yang? Tulang belulang orang mati sahut orang itu setelah berpikir sebentar. Tapi di sini tiada orang itu, apalagi tulang belulang mereka, kembali orang itu angkat kepala mengawasi dirinya, tiba-tiba tersimpul senyuman diraut mukanya, senyuman yang mengerikan katanya pelan-pelan walau sekarang tiada, sebentar akan banyak tercecer di sini, entah kenapa, sekonyong-konyong terasa segulung hawa dingin timbul dalam menak Chowliuh yang, sebetulnya banyak pertanyaan yang ingin dia ajukan kepada orang ini, menanyakan siapakah dia sebenarnya bersambung jilid 23.